BAB KESEMBILAN PULU DELAPAN I LOVE YOU BLEMEM Mata Sialin perlahan terbuka. Gadis itu merasakan kepalanya sedikit bergenyut. Matanya mencoba menyesuaikan dengan cahaya lampu yang berpedar dalam ruangan tempatnya dirawat. Sialin menoleh ke arah Reno yang tampak tidur di sebelah tempat tidurnya dengan kepala yang tergeletak di tepi ranjang. Sepertinya kak Reno kelelahan. Dia sampai tidur mendengkur begitu. Sekarang jam berapa ya? Rani? Selamat jalan kawan. Semoga jalanmu terang di sana. Gumam Sialin dengan mata berkaca-kaca. Sialin melirik ke arah ponsel Reno yang digenggam lemah di tangan pria itu. Dengan susah payah, Sialin meraih ponsel itu dengan tangan kirinya. Setelah berjuang susah payah, Sialin akhirnya berhasil mendapatkan ponsel itu. Biar. Mata Sialin melotot saat melihat wallpaper di layar ponsel milik Reno adalah foto miliknya. Eh? Kenapakah Reno memasang wallpaper ponselnya dengan fotoku? Seharusnya kan foto kekasihnya? Batin Sialin. Biasanya orang memasang wallpaper ponsel dengan foto keluarganya. Terutama foto pasangan suami istri, pacar, atau anaknya. Buat apakah Reno pasang foto aku jadi wallpaper-nya? Lagi pula foto ini dia ambil dari media sosial ku kan? Batin Sialin. Sialin tampak berpikir dengan keras tentang tujuan Reno memasang foto wallpaper di ponselnya itu. Saat sedang berpikir, tiba-tiba Reno terbangun. Sialin segera meletakkan ponsel itu di samping Reno dan kembali berpura-pura tidur. Reno mengusap-usap puncak kepala Sialin dan tiba-tiba mencium kening gadis itu yang membuat Sialin jadi tegang. Kakak Reno menciumku! Hati Sialin terlonjak senang meskipun hanya dicium kening saja. Reno memenahi selimut Sialin hingga menutupi dada gadis itu. Diciumnya punggung tangan Sialin berkali-kali hingga gadis itu terpaksa membuka matanya. Eh? Maaf kamu jadi kebangun ya? Tanya Reno. Jam berapa sekarang, Kak? Tanya Sialin. Jam 4 pagi. Apa kamu haus? Tanya Reno. Boleh. Jawab Sialin. Reno mengambil sebotol air mineral dan membantu Sialin untuk meminum air itu. Sekarang kamu tidur lagi ya? Ucap Reno. Aku gak bisa tidur lagi. Apa Kak Reno mau menemaniku ngobrol? Tanya Sialin. Mau ngobrol apa dini hari begini? Mending kamu istirahat saja. Jawab Reno. Aku mau curhat sama Kak Reno. Ujar Sialin. Curhat apa? Sepertinya serius sekali. Tanya Reno sembari memenahi tempat duduknya. Di bandara ada yang suka sama aku namanya Farhan. Dia itu seorang pilot yang lumayan senior. Terus aku juga punya teman SMP. Dia anak dari pengusaha Batubara. Namanya Xavier Exam. Mereka sama-sama tampan dan kaya. Aku lagi bingung nih mau pilih yang mana. Menurut kakak baiknya aku pilih yang mana ya? Tanya Sialin. Sialin menunggu jawaban Reno dengan memperhatikan raut wajah pria itu. Dan menurut Sialin memang ada keanehan di raut wajah pria itu. Karena wajah Reno terlihat datar dan dingin. Kak, kok kakak malah diam? Gimana? Sialin pilih yang mana? Sialin galomili nih. Tanya Sialin. Jangan pilih keduanya. Keduanya jelek. Jawab Reno. Eh, berarti pria yang dia maksud waktu itu bukan Xavier ataupun Farhan. Lalu siapa yang diam-diam mencintaiku? Batin Sialin. Kenapa? Jelek dari mananya? Terus menurut kakak siapa yang bagus buat Sialin? Tanya Sialin. Dari segimanapun mereka jelek. Kamu fokus saja dengan kesembuhanmu, jangan memikirkan laki-laki dulu. Jawab Reno dengan bibir cemberut. Ya sudah, kalau mereka tidak ada yang bagus, aku mau cari kandidat lain. Kalau masih tidak ketemu juga, maka aku akan menikah dengan kakak. Ucap Sialin asal. Namun di luar dugaan Sialin, Reno malah menerbitkan senyumnya meskipun tidak terlalu lebar. Biasanya Reno akan protes sambil menyentil dahinya tiap kali dirinya bicara seperti itu. Andai aku bisa keluar dari rumah sakit ini, aku ingin sekali melihat matahari terbit. Jangan-jangan matahari sudah terbit dari barat. Tumben dia nggak menyentil dahiku sambil memarahiku. Batin Sialin. Apakah kamu sungguh mau menikah denganku? Tanya Reno tiba-tiba yang membuat Sialin hampir tersedak air ludahnya sendiri. Mamanah mungkin aku mau. Aku cuma bercanda. Siapa juga yang mau menikah dengan bujang lapuk sepertimu? Masih banyak pria muda yang bisa aku nikahi. Jawab Sialin. Sayang sekali. Padahal kakak sudah putus asa buat mencari jodoh. Kakak berpikir kalau nggak dapat jodoh, kakak mau menikahimu saja. Lumayan dapat daun muda. Ucap Reno. Ini sebenarnya beneran nggak sih dia ngomongnya? Jangan buat aku kegairan nih. Amanah mungkin benar. Dia sendiri yang bilang kalau dia sudah punya pacar dan mau menikah. Lagian waktu itu aku melihat dan mendengar sendiri kalau dia sedang teleponan dengan pacarnya itu. Batin Sialin. Dasar playboy. Lalu pacar yang kakak bilang tempoh hari bagaimana. Jangan suka mempermainkan wanita. Ucap Sialin. Amoy. Dua hari ini kakak berpikir keras tentang amnesia yang kamu alami saat ini. Ucap Reno. Kenapa? Tanya Sialin gugup. Kakak merasa aneh sekaligus sadar diri dengan apa yang kakak lakukan selama ini sama kamu. Kakak merasa ini sebuah karma karena kakak pernah melakukan kesalahan di masa lalu sama kamu. Jawab Reno. Kekesalahan apa? Tanya Sialin dengan degup jantung tak menentu. Ada banyak cerita di antara kita di masa lalu? Mungkin kamu akan gelis sendiri mendengarnya tapi inilah kenyataannya. Apa kamu mau dengar? Tanya Reno. M. Sialin menganggup. Namun sebelum itu aku ingin mengajukan beberapa pertanyaan sana kamu. Ucap Reno. Apa? Tanya Sialin. Waktu kamu berusia sekitar tujuh tahun, apakah kamu ingat siapa saja teman kakakmu yang sering datang ke rumah? Tanya Reno. Kakak Hilman dan Kak Rio. Jawab Sialin sembari menelan ludahnya. Ada satu orang lagi yang kamu lupakan yaitu kakak. Lalu siapa orang yang sering menggendongmu? Tanya Reno. Tidak ada. Jawab Sialin. Kakaklah orang yang sering menggendongmu. Lalu siapa orang yang sering mengajakmu ke warung? Kamu sangat suka sekali makan coklat. Kalau tiap kali kakak main ke rumah, kamu pasti akan minta diajak ke warung buat beli coklat? Ucap Reno. Lalu saat kamu tumbuh remaja, kita juga masih sedekat dulu. Kakak semakin sayang sama kamu karena kamu sudah tumbuh jadi gadis yang cantik, pintar, dan periang. Kamu bisa menghibur kakak di saat kakak sedang sedih, begitu juga sebaliknya. Tapi kita juga pernah bertengkar hingga kamu mendiamkan kakak hampir dua bulan lamanya. Namun semua itu berubah saat kamu kelas 3 SMA dan waktu itu hampir lulus. Kamu tiba-tiba menyatakan perasaanmu waktu itu yang membuat kakak langsung marah dan sekaligus menolakmu mentah-mentah. Kakak pikir seiring berjalannya waktu, kamu akan melupakan perasaanmu itu, tapi ternyata kakak keliru. Perasaan itu bukan semakin pudar, tapi semakin tumbuh dan subur. Bahkan sebelum kecelakaan itu, kita sempat berdebat hebat yang menyebabkan kakak marah besar dan ingin kamu melupakan kakak apapun caranya. Kakak mengatakan kata-kata kasar dan menghinamu agar kamu menjauhiku. Tapi keesokan harinya kakak mendengar pesawat yang kamu tumpangi jatuh. Jatuhnya pesawat itu mungkin sangat dahsyat, tapi dentuman jantung kakak lebih besar dari itu sialin. Saat itu nyawa kakak seakan sudah terlepas dari raga. Aliran darahku seakan terhempas dari ketinggian. Bayang-bayang takut kehilanganmu bermunculan. Di saat itu kakak baru tersadar bahwa kakak sudah jatuh hati sama kamu sejak lama. Tanpa kakak sadari, kakak juga mencintaimu, namun kakak berada dalam dilema antara hubunganku denganmu, juga hubunganku dengan keluargamu. Tes, air mata sialin menetes. Tidak hanya sialin, air mata Reno juga menetes. Grab, Reno menggenggam erat tangan sialin. Mungkin bagimu yang amnisia, ini terdengar konyol dan tidak masuk akal. Tapi sialin kakak ingin mengatakan semua ini meskipun sedikit agak terlambat. Kakak, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ucapan Reno terhenti saat suara azan berkumandang di ponselnya. Kakak sholat dulu. Nanti kita sambung lagi. Ucap Reno sembari berdiri dari kursi. Pap, sialin mencekal tangan Reno sembari menatap sendu pria itu. Katakan dulu kalimat seterusnya. Aku mau dengar. Ucap sialin. Reno tersenyum sembari melepaskan tangan sialin yang tengah menahan tangannya. Mungkin kamu harus menyiapkan mental untuk mendengar ucapanku selanjutnya. Karena aku akan mengatakannya sebanyak apapun yang ingin kamu dengar. Tunggu kakak ya. Ucap Reno sembari tersenyum. Sialin dengan berat hati melepaskan Reno untuk beribadah lebih dulu. Namun sejujurnya dia sudah tidak sabar ingin mendengarkan kata-kata yang membuatnya sangat penasaran itu. Dan setelah menunggu kurang lebih tujuh menit, Reno pun selesai sholat dengan menggunakan selimut bersih sebagai sajadah. Reno kembali duduk di samping sialin dan menatap gadis itu yang tengah menatap juga ke arahnya. Ada apa? Kok lihatin kakak gitu? Tanya Reno. Jangan pakai nanya. Aku masih penasaran dengan cerita kakak tadi. Jawab sialin yang membuat Reno jadi terkeka. Bagian yang mana yang membuatmu penasaran? Tanya Reno. Cek kakak, ya sudahlah kalau kakak gak mau cerita. Aku tahu kakak itu pasti cuma mau menghibur sialin kan? Terima kasih, aku mau tidur dulu kalau begitu. Ucap sialin sembari menarik selimutnya sembari memejamkan matanya. Amoy. Hem. Jawab sialin dengan mata terpejam. Kakak mencintaimu. Ucap Reno. Blemem. Deg. 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 Jantung sialin berdegup dengan cepat dan langsung menoleh ke arah Reno. Tidak hanya itu. Sialin bahkan berusaha ingin duduk meski harus dibantu dengan satu tangannya. Tidak usah duduk, kamu berbaring saja. Ucap Reno yang kemudian membantu sialin untuk duduk. Katakan sekali lagi. Aku takut salah dengar. Ucap sialin. Glek. Reno menelan salifanya. Dia mendadak gugup takut sialin menolaknya. Kakak-kak tahu pasti kamu akan berpikir kalau kakak ini pria tua yang mesum dan tidak tahu diri. Kini kakak mengerti kenapa dari semua orang yang kamu kenal hanya kakak yang kamu lupakan. Kamu pasti sangat terluka dengan semua penolakan dan kebodohanku selama ini. Sehingga saat amnesia orang yang sudah menyakiti hatimu ini yang ingin kamu lupakan. Ucap Reno. Maafkan kakak sialin. Maafkan kakak yang terlambat menyadari perasaan kakak selama ini. Kakak dengan bodohnya menyakiti hatimu berkali-kali. Kakak dengan bodohnya menyianyikan orang yang sangat tulus mencintai kakak. Dan sekarang Tuhan sedang menghukum kakak. Karena Tuhan sudah membuatmu melupakan kakak. Rasanya sakit sekali. Tapi rasa sakit yang kakak rasakan itu sama sekali tidak sebanding dengan rasa sakit yang kakak berikan sama kamu selama ini. Maaf. Ucap Reno dengan lelehan air mata. Hiks. Tubuh sialin bergetar karena terisak. Hasid jangan menangis. Kamu pasti bingung ya. Maaf sudah membuatmu bingung. Ucap Reno sembari menghapus air mata sialin. Tap. Cup. Mata Reno terbelalak saat tiba-tiba sialin menahan lehernya dan kemudian mencium dirinya. Gadis itu melumat habis bibirnya 8 September RT waktu itu. Namun kali ini terasa berbeda, getaran hati sudah menuntun Reno untuk membalas ciuman mesra itu. Perlahan tapi pasti pria itu mulai memejamkan mata dan mengambil alih permainan. Reno ingin mengajari gadis kecilnya itu cara berciuman yang benar dan ciuman yang terasa nikmat. Hah. 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 Keduanya menghentikan ciuman itu saat pasokan oksigen mulai menipis. He love you so much. Ucap sialin liri di sela-sela nafasnya yang memburu. He love you more. Jawab Reno sembari tersenyum. Heeks. Sialin kemudian memeluk Reno dengan satu tangannya sembari menangis. Reno kemudian mengeratkan pelukannya sembari menangis bersama sialin. Tunggu. Tiba-tiba Reno menjauhkan tubuh sialin dari dekapannya dan sembari menghapus air matanya. Ada apa? Tanya sialin sembari menghapus air matanya. Kamu kok bisa tiba-tiba bilang cinta sama kakak? Tanya Reno. Hehehe soalnya aku pura-pura amnisia. Hahaha. Sialin tiba-tiba tertawa keras. Amu ooi. Reno mengeram. Ya maaf. Maksud hati biar kayak di film-film gitu. Kalau aku tahu kakak punya perasaan yang sama kayak aku, mana mungkin aku mau pura-pura amnisia. Ucap sialin. Caktak. Reno menyentil dahi sialin hingga gadis itu meringis kesakitan. Aduh, kakak. Kenapa kakak masih memperlakukan aku kayak anak kecil? Sekarang kan aku sudah jadi pacarmu. Ucap sialin sembari mengusap-usap dahinya. Biar kamu rasakan. Kuala julid sama orang tua. Ucap Reno. Sadar juga situ sudah jadi orang tua. Tanya sialin. Amu ooi. Mata Reno mengerling saat dirinya dikatai tua oleh sialin. Kakak itu sudah tua. Gak boleh menindas anak-anak sepertiku. Nanti bisa kena pasal undang-undang perlindungan anak lho. Ucap sialin. Anak-anak dari mana? Anak-anak gak ada yang mahir mencium laki-laki sepertimu. Ucap Reno yang membuat pipi sialin merona. Kamu sangat cantik saat tersipu begitu. Ucap Reno. Baru saja Reno ingin mencium sialin kembali. Ketukan pintu membuat mereka menghentikan aksi mereka itu. Hingga mereka jadi tet senyum malu. Permisi pak. Mau periksa vital sain mbak sialin? Ucap seorang perwat. Silahkan. Ucap Reno. Sayang, aku keluar dulu buat cari sarapan ya. Kamu mau makan apa? Atau mau sarapan punya rumah sakit aja? Tanya Reno. Belikan aku roti tawar sama selai serika ya. Jawab sialin. Baiklah tunggu sebentar ya. Ucap Reno. Reno kemudian melangkah pergi keluar pintu untuk mencari sarapan. Bab ke-99. Pertikaian. Mau mampir beli bubur ayam dulu gak? Sekalian kita bawakan juga buat sialin dan Reno. Reno pasti masih di sana jam segini. Tanya Reiki sembari menstabilkan laju mobilnya. Saat ini Reiki, Lieni, Anissa, dan Sudibyo memang tengah menuju rumah sakit untuk melihat keadaan sialin. Mereka begitu semangat pergi ke sana karena ingin menghibur gadis itu. Boleh deh. Sudah lama kita tidak makan di luar bersama. Ucap Lieni. Reiki kemudian mencari tempat singgah yang menjual aneka kuliner sarapan. Setelah menemukan bubur ayam yang mereka mau, mereka pun menyantapnya bersama. Setelah sialin sembuh nanti, kita harus menyuruh sialin buat resign dari sana. Ucap Reiki sembari menyuapkan bubur ke dalam mulutnya. Tapi ko, pramugari adalah cita-citanya. Kalau kita memaksakan kehendak kita, nanti sialin akan terluka. Ucap sialin. Aku mending dia terluka batin sementara daripada dia terluka fisik terus-menerus. Hingga dia bisa saja kehilangan nyawa sewaktu-waktu. Ujar Reiki. Sebaiknya biarkan dia mengambil keputusannya sendiri. Sialin sudah besar, dia bisa menentukan keputusannya sendiri. Ucap Lieni. Aku setuju ucapan Mama. Kenapa Koko mengkhawatirkan itu? Segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini sudah diatur oleh Allah. Bahkan daun jatuh ke tanah pun atas izin Allah. Kalau kita sudah ditakdirkan mati, tidak hanya melalui perantara pesawat saja. Tidur di atas ranjang empuk pun bisa mati juga. Timpal Anissa. Papa setuju. Pokoknya tidak ada yang boleh menentang keputusan sialin. Biarkan dia yang memutuskan sendiri. Ujar Sudibyo. Hah. Terserah saja kalau begitu. Pokoknya jangan salahkan aku kalau terjadi sesuatu lagi sama sialin. Ucap Reiki. Tring. 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 Prio. Gumam Reiki. Reiki menggeser tanda panah hijau di layar ponselnya untuk menerima panggilan telpon itu. Ya, Eri. Kamu ada di mana? Tanya Rio. Ada di jalan. Mau pergi ke rumah sakit buat jengukin sialin? Jawab Reiki. Kamu datang sendiri? Tanya Rio. Enggak. Ada Anissa, papa, sama mama. Jawab Reiki. Ya, bagus deh. Eh, aku juga lagi di jalan mau pergi ke rumah sakit buat jengukin sialin? Ucap Rio. Tunggu. Kamu ada di jalan apa sekarang? Sudah lewat kaunter belum? Tanya Reiki. Belum, tapi hampir sampai situ. Kenapa? Tanya Rio. Ambil satu ponsel keluaran terbaru buat sialin. Sekalian sama SIM card dan paket internetnya. Dia pasti suntu gak punya mainan. Jawab Reiki. Oke, nanti aku mampir. Ya, sudah aku tutup dulu telponnya. Ujar Rio. Rio kemudian mengakhiri panggilan itu dan segera mempercepat laju mobilnya menuju kaunter milik Reiki. Setelah sampai di sana, dia bergegas mengambil satu unit ponsel SIM card dan juga paket internet. Jangan lupa masukkan dalam daftar barang keluar. Ucap Rio. Baik, pak. Jawab salah seorang karyawan kaunter. Sepertinya bisnis Reiki berjalan dengan sangat baik. Pengunjung sudah ramai sepagi ini. Batin Rio. Rio kemudian pergi dari konter itu menuju rumah sakit tempat sialin dirawat. Sementara itu, Reno yang baru pulang mencari sarapan langsung memberikan bubur ayam untuk sialin. Dengan telaten, dia menyuapinya makan. Gerah sekali. Pengen mandi. Ucap sialin. Untuk sementara kami, lu belum boleh ke kamar mandi sendiri. Tubuhmu harus dilap saja. Tapi aku juga gak mungkin melakukan itu. Biar perawat saja yang membantumu nanti. Ujar Reno. Kalau begitu, aku mau gosok gigi saja. Bantu aku gosok gigi. Ucap sialin. Ya, baiklah Tuan Putriku. Ucap Reno yang membuat sialin jadi tergagak. Reno kemudian membantu sialin mengambilkan sikap gigi dan pasta gigi. Setelah selesai gosok gigi, Reno juga membantu sialin mengambilkan gelas berisi air untuk berkumur-kumur. Makasih ya, Kak. Tapi ada hal yang mengganggu pikiranku sejak tadi. Ucap sialin. Ada apa? Tanya Reno. Ini tentang keluargaku. Kita masih harus berjuang meminta restu. Aku tahu ini pasti berat buat kita. Entah apa yang akan mereka pikirkan tentangmu. Tapi yang pasti aku sedikitpun gak akan mundur. Jawab sialin. Aku akan berusaha. Apapun rintangannya akan aku hadapi. Lalu bagaimana kalau keluargamu ingin kita berpisah? Bagaimana kalau mereka menyuruhmu memilih antara aku atau keluargamu? Tanya Reno. Maka kita akan kawin lari. Jawab sialin. Mendengar jawaban sialin, Reno jadi tersenyum sembari menarik hidung mancung sialin. Itu bukan solusi amoi. Itu memang pemikiran anak kecil sepertimu. Ucap Reno. Lalu apa solusi terbaiknya? Tanya sialin. Pokoknya kita harus mendapatkan restu 100% dari keluargamu. Kita tidak akan menikah kalau ada salah satu dari mereka yang tidak setuju dengan kerekatan kita. Jawab Reno. Itu sangat sulit. Kalau nungguin dapat restu semua orang, nanti kakak keburu tua bangka. Masak nanti aku dikira nikah sama ayang kakung. Ucap sialin. Caktak. Mulutmu itu loh. Selalu tidak bisa dikondisikan. Ucap Reno yang membuat bibir sialin mengerucut. Reno tersenyum saat melihat sialin cemberut. Sakit ya? Tanya Reno sembari mengusap-usap dahi kekasihnya itu. Habisnya kakak belum nikah sudah KDRT. Jawab sialin dengan bibir membrengut. Yang mana yang sakit? Biar kakak cium. Tanya Reno dengah usil. Yang ini. Ucap sialin sembari menunjuk ke arah bibirnya. Di luar dugaan sialin, Reno benar-benar mencium bibirnya. Kedua sejoli itu berpagutan mesra hingga suara menggelegar di depan pintu membuat pagutan indah itu terpaksa terlepas. Wajah sialin mendadak pucat saat melihat wajah reiki yang memerah dengan tangan terkepal. Bangsat! Hardik reiki. Drap. 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 Koko. Koko istighfarko. Istighfar sayang. Anissa dengan langkah setengah berlari menyusul reiki yang tengah diliputi emosi. Pak cepat amankan, Pak. Adu yang ditakutkan terjadi juga. Ucap Liani. Grab. Bug. Bash. Bug. A-a-hih. Koko jangan pukul lagi. Hicks. Jangan. Stop. Tolong. Sialin berteriak sembari menangis. Koko hentikan. Teriak Anissa. Minggir. Aku akan menghajar si pengkhianat ini. Bug. Bash. Bug. Reno sama sekali tidak melawan saat reiki memberikannya pukulan bertubi-tubi. Jadi ini alasanmu baik dengan keluarga ku? Kamu ingin mengincar Sialin, ha? Hardik reiki. Bug. Koko aku mohon hentikan. Aku cinta sama Kak Reno Hicks. Aku yang ngejar-ngejar Kak Reno. Hicks. Ucap Sialin. Tahu apa kamu tentang cinta. Cari laki-laki lain. Bila perlu aku yang akan mencarikanmu. Ucap reiki. Aku tidak mau. Aku cuma cinta dia. Ucap Sialin. Kalau begitu, aku akan membunuhnya agar kamu berhenti dipengaruhi olehnya. Dan kamu mulai hari ini kamu bukan lagi temanku. Ucap reiki. Bash. Bash. Bug. Bash. Bug. Stop. Apa yang kamu lakukan? Ryo tiba-tiba datang menghampiri dan mendorong reiki. Dia sudah mengkhianatiku dengan mempengaruhi Sialin agar mencintainya. Aku tidak terima ini. Ucap reiki. Tidak ada yang salah kalau mereka saling mencintai. Apa yang membuatmu tidak terima kalau Sialin menikah dengan Reno? Apa itu karena masa lalunya? Kamu harus ingat. Siapa yang menyebabkan semua itu terjadi? Ucap Ryo yang membuat reiki tertegun. Riki menatap tajam ke arah Ryo hingga pria itu menelan ludah karena takut. Jadi kamu sudah tahu kalau Reno mengincar Sialin? Bu, bukan begitu. Dengarkan aku dulu. Ryo bergerak mundur karena reiki bergerak maju ke arahnya. Jadi kamu mengkhianatiku juga? Tanya Riki. Kenapa kamu tidak mengerti? Tidak ada yang salah dengan jatuh cinta. Kamu, kamu sama saja. Ucap reiki. Byuk. Bah. Byuk. Reno segera menghalau reiki yang tengah memukul Ryo. Dan reiki kembali menghajar Reno. Koko berhenti. Berhenti. Ahek. Brukek. Sialin terjatuh dari tempat tidur dan mengerang kesakitan. Amoi. Reno bermaksud ingin mengangkat tubuh Sialin yang terjatuh namun reiki langsung mendorongnya. Jangan sentuh adikku brengsek! Umpat reiki dengan nafas naik turun. Reiki kemudian mengangkat tubuh Sialin dan membaringkannya di atas tempat tidur. Brukuk. Reno menjatuhkan lututnya di depan reiki. Maaf kalau mencintai Sialin dianggap sebagai kesalahan. Tapi aku tidak akan menyesal apalagi mundur meskipun kamu membunuhku sekalipun. Aku sangat mencintai Sialin re. Aku tidak akan menikah dengannya sebelum kalian memberikan restu. Ucap Reno. Siapa yang mau memberikanmu restu, ha? Hardik reiki. Mama yang memberikan restu. Jawab Lieni sembari tersenyum ke arah Reno. Ma. Papa juga merestui. Timpal Sudibyo yang membuat tangis Sialin meredah. Nisa juga setuju. Ucap Anisa. Oh, begitu ya? Tapi aku tidak setuju. Terus kamu mau apa? Tanya reiki. Koko kenapa sih? Kenapa keras kepala? Apa salah Kak Reno? Dia teman baikmu. Dia pasti bisa menjaga Sialin. Ucap Anisa. Jangan ikut campur Sialin adikku bukan adikmu. Ucap reiki. Dia adikku juga. Jawab Anisa. Tapi dia lahir dari rahmi buku bukan ibumu. Ucap reiki kekanakan. Plaak akik. Tangan Anisa gemetar setelah memberikan tamparan keras di wajah reiki. Mata semua orang terbelalak. Mereka sangat takut reiki melampiaskan amarahnya pada Anisa yang membuat Reno cepat berdiri karena ingin pasang badan untuk Anisa. Beraninya kamu. Kenapa aku tidak berani? Aku akan memukulmu pakai batu bila perlu. Agar keras kepalamu itu cepat reda. Kamu anggap apa aku selama ini? Apa menyandang seorang istri itu hanya status bagimu? Jadi aku ini cuma kamu jadikan sebagai pencetak anakmu saja? Jadi keluargamu bukan keluargaku? Jadi keluargaku tidak kamu anggap keluargamu ya? Air mata Anisa merebak dan langsung diserap oleh cadarnya. Koko sudah sangat menyakiti hatiku karena tidak menganggapku bagian dari keluarga ini. Baiklah sekalian saja aku pergi dari rumah. Urus saja perceraian kiat. Ucap Anisa sembari berbalik badan sembari menangis. Nisa, sabar nak. Ucap Lieni. Enggak, ma. Aku tidak bisa hidup dengan orang yang hanya menganggapku pajangan dan tidak menghargai aku sebagai istrinya. Sepertinya dia bukan suamiku. Saat ini dia sedang kesurupan jin. Jadi dia merasa jadi manusia paling sempurna sendirian di muka bumi. Ucap Nisa yang kemudian melangkah pergi. Nisa tunggu. Reiki segera menyusul Anisa. Namun Anisa bersembunyi dari kejaran Reiki. Wanita bercadar itu tidak ingin menemui suaminya yang sudah melukai hatinya itu. Sementara itu di dalam ruangan tempat Sialin dirawat, Ryo bergegas meminta bantuan perawat untuk mengobati luka lebam di wajahnya dan juga wajah Reno. Sementara Sialin menangis terseduh-seduh saat melihat luka di wajah kekasihnya itu. Sudahkah? Kakak gak kenapa-kenapa? Ini hanya luka kecil. Lagi pula ini memang salahku yang berani mencintai Tuan Putri Kesayangan Reiki. Ucap Reno. Apa kamu sungguh-sungguh mencintai Sialin soalnya di buku harian itu? Hap. Mulut Sudibyo langsung dibekap oleh Lieni. Papa jangan keceprosan. Bisik Lieni sembari nyengir ke arah Sialin. Bu, buku harian? Kalian? Maaf. Kami tidak sengaja membaca buku harian itu. Ucap Lieni yang membuat Sialin menepuk dahinya. Buku harian apa sih? Reno berpura-pura tidak tahu. Bu, bukan apa-apa. Jawab Sialin. Reno serius ingin menjalin hubungan dengan Sialin Om. Reno janji gak akan pernah menyanyiakan Sialin? Ucap Reno. Tante percaya sama kamu. Sudahlah biarkan Reiki. Itu masalah dia kalau dia tidak merestui. Yang penting kami sudah merestui kamu. Ucap Lieni. Tidak, Tante. Sebelum aku mendapatkan restu dari Reiki, aku gak akan menikahi Sialin. Justru menurutku Reiki adalah orang yang pertama kali harus memberikan aku restu. Sialin sangat berarti untuknya. Aku tahu betul bagaimana perjuangan Reiki membesarkan Sialin. Ucap Reno. Aku tahu perasaan Reiki saat ini. Mungkin dia marah karena masih belum rela melepas adik satu-satunya untuk disunting orang lain. Terlebih yang menyunting sahabatnya sendiri. Kita harus sabar menghadapi dia. Dia memang temperamen, tapi sekarang sudah ada pawang yang menjinakannya. Aku jamin dalam waktu 1.24 jam dia akan memberikan restunya untuk kami. Sambung Reno. Di tempat berbeda. Anissa baru saja turun dari taksi dan masuk rumah dengan tergesa-gesa. Rifki yang berada di ruang tamu sembari bermain ponsel menangkap sesuatu yang tidak beres pada ibunya itu. Umi. Langkah kaki Anissa berhenti saat putra sulungnya itu memanggil namanya. Anissa bergegas menghapus air matanya agar tidak tertangkap oleh putranya itu. Namun tentu saja Rifki yang cerdas tidak bisa dibohongi. Umi kenapa? Tanya Rifki. Tidak apa-apa, Umi cuma kelilipan. Jawab Anissa. Siapa yang menindas Umi? Apa itu, Deddy? Tanya Rifki. Eh? Bu, bukan. Umi. Umi istirahat saja. Ucap Rifki dan kembali duduk di sofa. Anissa menaiki anak tangga dengan tergesa-gesa. Rifki hanya melirik dengan pandangan yang tidak bisa diartikan. Ceklek. Nissa, sayang, sayang. Teriak Reiki. Daddy. Langkah kaki Reiki terhenti saat suara Rifki memanggilnya. Di mana, Umi? Tanya Reiki. Apa Deddy yang membuat Umi menangis? Tanya Rifki. Aduh, pasti kena cerama ini. Batin Reiki. Dosa buat Umi menangis apalagi wanita baik seperti dia. Pria yang membuat wanita menangis itu bukan pria tapi waria. Ucapan Rifki membuat Reiki jadi terbelalak. Tahu dari mana kamu kata-kata waria? Seperti tahu saja artinya? Tanya Reiki tidak terima. Waria itu wanita tapi berjenis kelamin pria. Tangannya melambai pantatnya megal megol. Dan tulang-tulangnya lembut seperti kena presto. Jawaban Rifki membuat mulut Reiki menganga. Siapa yang mengajarimu kata-kata itu? Sangat tidak mendidik. Tanya Reiki. Unti Sialin yang bilang. Kata unti manusia jenis itu adalah manusia bertulang lunak. Jadi kalau Deddy tidak mau dipanggil begitu, jangan pernah sakiti Umi. Nanti abang marah loh. Ucap Rifki. Ya gak akan. Sekarang biarkan Deddy minta maaf dulu sama Umi kamu. Ucap Reiki. Rifki membiarkan Reiki lolos dari interogasinya. Reiki sangat panik saat melihat Anissa memasukkan semua pakaian ke dalam koper besar. Grab. Reiki memeluk Anissa dari belakang. Sayang maafin aku. Jangan tinggalin aku. Aku benar-benar minta maaf. Aku kilaf. Kamu pukul saja aku. Mulutku memang kurang ajar. Tapi please jangan pergi ya. Aku gak bisa hidup tanpa kamu. Ucap Reiki sembari mengeratkan pelukannya. Sakit sekali Nissa mendengar ucapan Koko. Seolah Nissa gak dianggap keluarga di rumah ini. Padahal aku sudah menganggap keluargamu seperti keluarga kandungku sendiri. Hiks. Anissa berisak. Ia maaf aku salah. Mulutku memang sampah. Maaf ya sayang. Ucap Reiki sembari membalikan badan Anissa dan menghapus air mata istrinya itu. Anissa menatap mata Reiki yang memasang wajah memelas. Pandangannya mendadak kabur dan tidak sadarkan diri. Suatu. Kamu maaf. Suatu. Amin. Amin. Dabuk. Anissa menatap mata. Sun. içi. Bab, keseratus, Hamidun, sayang bangunlah Hei, kumohon jangan membuatku takut Ucap Reiki lirih, sembari mencium punggung tangan Anissa berkali-kali Sudibyo dan Leni menata putranya yang tampak memasang wajah menyesal saat Anissa pingsan dan belum sadarkan diri Saat ini Anissa memang dibawa Reiki ke rumah sakit internasional karena Reiki ingin Anissa mendapatkan perawatan terbaik Dan setelah menunggu beberapa saat kemudian, mata Anissa perlahan terbuka dan melihat situasi sekitarnya Hei, sayang, sudah bangun Hamidun, apa yang kamu rasakan sekarang? Bagian mana yang sakit? Tanya Reiki dengan suara super lembut Bahkan Lienegeli sendiri mendengarnya karena putranya itu tidak pernah bicara selembut itu pada orang lain Hatiku yang sakit Jawab Anissa Maafkan aku ya, sayang Maafkan aku ya Cepatlah cubit bibirku, tampar wajahku, aku memang salah Aku janji gak akan ngomong seperti itu lagi Ucap Reiki dengan wajah memelas Apa gunanya berjanji seperti itu, Ko? Kata orang, kata pertama adalah sebuah kejujuran Jadi aku berpikir kalau aku ini tidak ada artinya bagi kamu Aku tidak dianggap keluarga selain status istri saja Ucap Anissa Enggak Enggak gitu Itu sama sekali gak benar, sayang Kamu sangat berarti dalam hidupku Aku gak bisa hidup tanpa kamu Ucap Reiki Bohong Kok kok pembohong? Ucap Anissa Sungguh Aku berani bersumpah Aku benar-benar minta maaf karena tidak bisa mengontrol ucapanku Tapi itu karena aku tidak bisa menahan emosiku Itu hanya kilap, sayang Ujar Reiki Lalu apa alasannya Koko tidak mau merestui hubungan Reno dan Sialin? Tanya Anissa Kok jadi bahas masalah mereka? Tanya Reiki Ya karena dari mereka sumber masalah kita ini Aku pengen tahu kenapa Koko sampai segitunya tidak suka kalau Kak Reno menikah dengan Sialin? Tanya Anissa Reiki terdiam sembari melengos ke arah lain Kok Hen Kok diam? Aku nanya ini Tanya Anissa Lieni dan Sudibyo menahan tawa saat melihat putranya tidak berkutik terhadap Anissa Gak suka aja Jawab Reiki asal Apaan jawabannya begitu? Gak masuk akal banget, Ko Ucap Anissa Gak perlu juga kamu mikirin sampai segitunya Pokoknya aku gak setuju titik Ujar Reiki Tuh kan mulai lagi Kayak Koko aja yang bisa emosi Dosa loko kalau menghambat niat baik orang lain Karena nikah itu ibadah Apa kurangnya Kak Reno? Dia tampan, mapan, dan perhatian Tanya Anissa Kenapa kamu jadi memuji pria lain di depanku? Apa aku ini kurang tampan dan mapan? Tanya Reiki yang membuat Anissa memutar bola matanya dengan malas Jangan mengalihkan topik Apa Koko mau mereka kawin lari? Tanya Anissa Aku akan membunuhnya kalau sampai dia membawa kabur sialin Nanti aku akan suruh orang buat menjaga pintu kamar sialin Agar pria itu gak bisa masuk Jawab Reiki Apaan sih Ko? Kok tambah gila gitu? Apa salahnya sih kalau mereka berjodoh? Kalau gak gini aja deh Aku gak bakal maafin Koko kalau Koko gak merestui mereka Mulai sekarang kita tidur di tempat berbeda Aku akan tidur bersama abang Ucap Anissa Apaan siang? Kok gitu? Pokoknya gak ada acara pisaran yang begitu Aku gak mau Ucap Reiki Mau gak mau tetap harus mau Koko aja mau mau aja cari masalah Kenapa aku gak? Pokoknya Tok Tok Permisi Sapa dokter seraya masuk ke dalam ruang perawatan Anissa Bagaimana keadaan istri saya dok? Gak ada penyakit yang serius kan? Terus kenapa dia tiba-tiba pingsan? Tanya Reiki bertubi-tubi Mungkin dia pingsan karena ada tekanan atau stres Tapi faktor utamanya adalah karena saat ini ibu Anissa tengah hamil Dari hasil tes telap Ibu Anissa memang dinyatakan positif hamil Jawab dokter Apa? Anissa dan Reiki kompak terkejut Mamanah mungkin saya hamil dok Soalnya saya sudah memasang kontrasepsi UD Jadi rasanya itu gak mungkin Ucap Anissa Apa ibu Anissa rajin kontrol selama lima tahun belakangan? Kemungkinan hamil saat memakai kontrasepsi UD masih bisa terjadi Meskipun kejadian itu cuma satu banding seratus Jadi kemungkinan gagal itu pasti ada Tapi untuk memuaskan hati ibu Ibu bisa melihatnya lewat USG Biar ibu tahu juga sudah berapa usia kak Kehamilan ibu Anissa Ujar dokter Anissa tertegun sembari diam Dia bingung harus bereaksi seperti apa saat mendengar berita itu Berikan kami rujukan sama dokter kandungan dok Kami ingin mengetahuinya sekarang juga Ujar Reiki Baiklah Nanti ada sister yang akan memberikan surat rujukannya Ucap dokter Setelah mendapatkan surat itu Anissa dan Reiki pergi ke dokter kandungan Tidak ada yang tahu kalau saat ini Reiki sedang diliputi kebahagiaan Namun dia tidak ingin menunjukkan itu di depan Anissa Karena dia tahu istrinya itu perasaannya sedang campur aduk saat ini Yes Nissa hamil lagi Itu artinya dia gak akan pergi kemanapun Aku akan membuatnya badres di tempat tidur Batin Reiki Dokter membaca dengan seksama apa yang ditulis oleh dokter umum Bisa cari kertas warna putih Oh Jadi ibu Nissa sedang dicurigai hamil ya saat ini Tanya dokter Iya dok Tapi saya pakai kontrasepsi udah empat tahun belakangan ini Apa mungkin saya hamil lagi dok Tanya Anissa Itu bisa saja terjadi bu Kecuali nanti pas lahiran ibu langsung melakukan tubektomi Agar kedepannya ibu gak akan bisa hamil lagi karena itu bersifat permanen Jawab dokter Sekarang lebih baik kita pastikan dulu ya bu Silahkan bu Nissa berbaring di atas tempat tidur pasien Ucap dokter Anissa menuruti ucapan dokter Seorang perawat membantu Nissa mengoleskan gel di atas perut Anissa Setelah itu dokter mulai memeriksa Anissa dengan bantuan alat USG Dokter itu tampak tersenyum sembari melepas sarung tangannya Selamat ya bu Bu Nissa memang dalam keadaan hamil saat ini Usia kehamilan kurang lebih lima minggu Ucap dokter Air mata Anissa menetes tiba-tiba Entah dia pun tidak mengerti apa arti air matanya itu Apa dia harus bahagia atau bersedih Kalau istri saya hamil lalu bagaimana dengan alat kontrasepsinya dok Apa dia masih ada di dalam Apa itu tidak membahayakan anakku Tanya Reiki Saat diperiksa tadi alat kontrasepsi UD nya sudah tidak ada Mungkin saat ibu Anissa datang haid UD nya terbawa keluar bersamaan dengan darah haid Dan kemungkinan ada faktor lainnya juga Tapi apapun itu harus patut disyukuri ya bu Ini kudarullah namanya Jawab dokter Alhamdulillah Astagfirullahaladzim Batin Anissa Anissa segera beristighfar karena sempat terbesit tidak menerima kehadiran anaknya itu Padahal dia menyadari segala sesuatunya pasti Tuhan yang mengaturnya Anissa dan Reiki keluar dari ruangan dokter setelah berkonsultasi Anissa disambut pelukan oleh Lieni Bagaimana hasilnya? Hem? Tanya Lieni Nissa positif hamil ma? Jawab Anissa Alhamdulillah hirobil alamin Ucap Sudibyo dan Lieni serentak Kenapa koko diam saja? Apa dia tidak bahagia mendengar aku hamil? Wajahnya datar tanpa ekspresi Batin Anissa Sekarang bagaimana? Apa kamu mau pulang? Tanya Lieni Nissa harus dirawat dulu sampai keadaannya baik Jawab Reiki Gak mau Pokoknya aku mau pulang Aku gak apa-apa kok Ucap Anissa Sayang Kamu itu masih lemah Kamu Terus siapa yang buat aku jadi begini? Tanya Anissa Aku Jawab Reiki dengan kepala tertunduk Jadi aku yang mengambil keputusan Pokoknya aku mau pulang Kalau aku diopnama nanti Aku bisa pingsan tiga kali sehari Ucap Anissa Eh? Apa ada yang begitu? Batin Reiki Reiki kemudian melirik ke arah Lieni Dan langsung diangguki kepala oleh wanita parubaya itu Reiki jadi menghela nafasnya Dan terpaksa menyetujui permintaan istrinya itu Ya sudah, ayo kita pulang Apa mama mau pulang sama kami juga? Tanya Reiki Terpaksa mama tinggal di sini Siapa yang akan menjahas Sialin? Kamu sudah mengusir Reno dan tidak memperbolehkannya ke sini Ada apa denganmu sebenarnya? Kasian mereka Tadi Sialin mengancam mama Kalau dia tidak menikahi Reno Maka dia akan bunuh diri Ucap Lieni Apa? Astagfirullah Bagaimana ini? Anissa mendadak panik sebelum Lieni sempat memberikan koda Sayang hei Tenanglah Sialin pasti akan baik-baik aja Ucap Reiki Baik dari mana? Ini semua gara-gara Koko Hiks Pokoknya kalau Koko gak kasih restu Jangan ajak aku ngomong lagi Jangan harap dapat jatah Ucap Anissa sembari berlalu pergi Kini giliran Reiki yang jadi kalang kabut Bagaimana mungkin dia bisa tahan tanpa menyentuh Anissa? Baginya Anissa itu sudah seperti ganja yang selalu membuatnya ketagihan Sayang tunggu Reiki segera menyusul Anissa Sudibyo dan Lieni kompak terkekeh melihat Reiki yang kalang kabut Baru kali ini mereka melihat putranya itu lemah terhadap orang lain Reno benar Anissa itu pawang sejatinya Reiki Ucap Sudibyo Bener banget pak Kalau begini caranya gak sampai waktu 24 jam Reno pasti akan mendapatkan restu dari Reiki Ucap Lieni Ya sudah ayo kita kembali ke ruangan Sialin Ujar Sudibyo Sementara di ruang perawatan Sialin Reno mencoba menenangkan Sialin yang masih menangis Sudahlah sekarang kalian gak ketemu dulu juga gak apa-apa Tadi saat kesini Reiki nyuruh aku bawa ponsel ini buat kamu Lin Kalian bisa video call aja sementara waktu Ucap Rio Kamu dengar itu Kita bisa video call nanti Kita bisa video call tiap jam, tiap menit, tiap detik Ucap Reno Tapi gak buat apa kita seperti itu kalau Koko gak kasih restu Kita kawin lari saja, aku gak mau dipisahkan dari kakak Ucap Sialin Ya ampun Apa segitu cintanya Sialin sama Reno Tapi Reno memang layak sih dicintai Meski dia gak berjaka lagi, tapi hatinya sangat baik Selain itu gak ada minus yang lainnya Batin Rio Dia pasti akan kasih restu Ada Nisa yang akan membantu kita mendapatkan restu itu Sekarang kamu istirahat saja ya Ucap Reno Reno benar Sebentar lagi Reiki pasti akan memberikan restu meskipun sementara waktu harus terpaksa dulu Sekarang Nisa sedang hamil lagi, jadi pasti kemauan Nisa akan diaturuti Ucap Lieni yang melangkah masuk ke dalam ruangan Apa? Reno, Rio, dan Sialin kompak terkejut Namun sesaat kemudian Rio jadi tertawa keras Mampus lho, Ren Reiki sudah mau anak lima lho, malah belum kawin juga Ledek Rio Sialan amang si Reiki Kenapa dia ngebut sekali soal buat anak Batin Reno Sialin tersenyum saat melihat Reno cemberut Nanti kita juga akan buat anak yang banyak Ucap Sialin yang membuat Reno jadi tersenyum kaku Pasalnya ada Lieni dan Sudipiu di sana Ya sudah kakak pulang dulu ya Nanti kalau ponselnya sudah didaftarkan, cepat-cepat telpon aku Apa kamu hafal nomor ponselku? Tanya Reno Nanti biar mama yang kasih tahu Ucap Lieni M Sialin menganggukan kepalanya Reno dan Rio memutuskan untuk pulang Namun sebelum itu mereka mampir dulu ke sebuah kafe Kamu jangan berkecil hati karena Reiki belum memberikan restu sama kamu Ucap Rio sembari menyesap secangkir kopi Tidak sama sekali Aku bisa memaklumi kalau Reiki belum bisa menerimaku Mungkin sebenarnya dia saat ini sedang terkejut kalau aku punya hubungan dengan Sialin Ucap Reno Aku juga merasa aneh sih dengan kamu dan Sialin Kenapa bisa kalian memiliki perasaan seperti itu satu sama lain? Ucap Rio Namanya juga hati Mana kita tahu dia mau milih siapa Tapi yang pasti terhadap Sialin aku sangat tulus Ujar Reno Semoga langkah kalian ke depannya dipermudah Maaf Ren aku gak bisa bantu apa-apa Baru kasih saran aja aku sudah kena tonjok Ini mesti pas pulang ke rumah Nur nangis-nangis lihat wajahku seperti ini Bisa jadi aku gak boleh lagi ketemu saka kalian Ucap Rio Lebai banget di Nur Ucap Reno Bukan Lebai Nur itu hatinya sangat lembut Dia itu gampang nangis meski cuma lihat kucing mati Entahlah aku bingung harus kasih alasan apa sama dia nantinya Ujar Rio Bilang aja di Cipo Arimau Ucap Reno yang membuat keduanya jadi terkega Setelah berbincang banyak hal Mereka pun memutuskan pulang ke rumah Dan benar saja saat Nur membuka pintu Dia langsung menangis saat melihat wajah suaminya lebam-lebam Astagfirullah Ya Allah Kamu kenapa kan? Siapa yang jahatin kamu? Hiks Nur langsung memeluk suaminya itu Hah? Sudah kuduga Batin Rio Aku gak apa-apa sayang Ini tadi ada orang yang berantem di bengkel Mau misahin tapi malah akan yang kena tonjok Ucap Rio Tapi beneran gak apa-apa kan? Tanya Nur Iya sayangku Jawab Rio sembari menghapus air mata Nur Bagaimana anak kita hari ini? Apa dia rewel? Tanya Rio yang mencoba mengalihkan pembicaraan Tidak, dia sangat manis hari ini Jawab Nur Itu bagus Sekarang kamu harus istirahat Biar aku yang jaga anak kita Semalam kamu sudah begadang bukan? Jadi biar akan yang menjaga dia Ucap Rio Em Nur mengangguk Tidak jauh berbeda dengan Rio Mariam juga histeris saat melihat wajah bonyok putranya Reno menjelaskan duduk permasalahannya yang membuat senyum Mariam mengembang Walah ibu senang sekali dengernya Akhirnya ibu bakal dapat mantu juga Tapi ibu gak nyangka kalau jodohmu itu Sialin Tahu gitu dari dulu aja kalian menikah Ucap Mariam Gak semudah itu bu Sekarang aku dan Sialin lagi nunggu restu Reki dulu Ucap Reno Apa perlu ibu menemui Reki? Tanya Mariam Tidak perlu Sebentar lagi dia pasti akan memberikan restu meskipun masih dalam tahap terpaksa Tapi itu tidak apa-apa lambat laun dia pasti akan kasih restu Ini hanya bicara soal waktu Jawab Reno Reno kemudian pergi ke kamarnya Dia sudah tidak sabar ingin mengecek panggilan telpon Dari Sialin Tidak perlu mengecek panggilan telpon